Pendekar S.A.K.T.I., Jilid 47 Dusun Piyang C.E. sudah bukan merupakan dusun lagi karena semua penghuninya sudah pindah, meninggalkan dusun yang menjadi kosong dan sunyi. Hal ini disebabkan karena dusun itu termasuk daerah pertempuran antara para pejuang dan tentara kaisar, maka penduduk menjadi ketakutan dan lari mengungsi. Banyak pula di antara penduduk laki-laki yang masih muda menggabungkan diri dengan para pejuang rakyat yang sebagian besar terdiri dari kaum petani yang dipimpin oleh orang-orang gagah di dunia Kang Owi yang berjiwa patriot. Dusun itu dijadikan markas kalau malam dan kalau siang menjadi kosong karena semua penghuninya maju perang. Setelah kedatangan Nko Lian Sutai dan muridnya yang tidak lain adalah Gou Kui Lan, sebuah kuil kuno yang besar lalu dijadikan semacam hospital. Semenjak tinggal di kuil Nko Lian Sutai, Kui Lan mendapat banyak petuah dan akhirnya dia membuka semua rahasianya kepada wanita suci itu. Nko Lian Sutai menghibumnya dan menyatakan bahwa dosa itu hanya dapat ditebus dan dicuci dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan baik lahir batin sebanyak mungkin. Maka dengan sukarlah kuilan kemudian menjadi muridnya dan turut membantu perjuangan dengan jalan merawat para pejuang yang terluka dalam peperangan. Pada hari itu di dalam dusun kedatangan dua orang pemuda yang datang dari jurusan yang berbeda. Pemuda pertama adalah Ndekun Beng. Setelah mendengar bahwa kuilan berada di situ, orang muda ini langsung menuju ke kuila merasa amat menyesal akan semua perbuatannya dan ingin minta ampun kepada kuilan. Akan tetapi karena seluruh cinta kasihnya sudah dicurahkan kepada Sui Cheng, sesudah mendapat pengampunan Nda akan pergi lagi bertapa. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia menjadi suami Sui Cheng setelah rahasianya terbongkar dan dia tidak mau pula menjadi suami kuilan karena memang dia tidak mencinta gadis ini. Kebetulan sekali, baru saja dia tiba di depan kuil, dari lain jurusan datang Goweswe Ikyat, Suhengnya. Bagus, Kun Beng, kau datang menebus dosa. Lekas-lekas kita menemui Lan Moi dan pernikahan akan dapat dilakukan di sini juga, kata SW Ikyat Girang. Hati kakak ini tak lain hanyalah ingin menolong keadaan adiknya yang namanya tentu akan rusak apabila tidak menjadi istri Kun Beng. Bukan itu maksud kedatanganku, Suheng. Aku memang sengaja datang untuk mohon ampun dari adikmu, akan tetapi aku tak akan menikah dengan siapapun juga. Tentu saja SW Ikyat menjadi marah sekali, mukanya merah dan alisnya berdiri. Orang sede bentaknya menudingkan telunjuknya. Apakah sampai saat ini, setelah rahasiamu diketahui oleh Suhu, kau masih membandel dan tak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Kau harus mengawini adikku, apabila tidak, terpaksa aku akan mengadu nyawa denganmu untuk menebus sinaanmu dengan sangat marah SW Ikyat mencabut keluar senjatanya, yakni sepasang kipas maut yang amat lihai. Walaupun menghadapi ancaman ini, Kun Beng sudah bulat hatinya lah menghela nafas dan menjawab. Meskipun kau akan membunuhku, aku tak dapat memilih jalan lain, Suheng. Kalau aku memaksa diri dan mengawini adikmu, aku hanya akan membuat dia menderita selama hidupnya, karena terus terang saja, aku tidak mencinta adikmu. Dahulu perbuatan kami dilakukan karena kami sudah mati gelap dan terdorong oleh nafsu jahat. Keparat, jadi kau mencinta Sui Cheng? Pada saat pertanyaan ini diajukan, datanglah Kuan Chu dan Sui Cheng, akan tetapi Kuan Chu cepat menarik tangan Sui Cheng, diajak bersembunyi di belakang tembok kuil sambil mengintai dan mendengarkan. Hati Sui Cheng berdebar ketika mendengar percakapan yang menyangkut namanya itu. Benar, Suheng. Aku mencinta Sui Cheng. Jahanam. Mungkin aku memang Jahanam, Suheng. Akan tetapi itulah suara hatiku dan aku tidak bisa melakukan sesuatu di luar suara hatiku. Pengecut besar, anjing tak kenal budi, kalau begitu biarlah kita mengadu nyawa di sini bentak SWI kiap yang cepat menggerakkan sepasang kipasnya dan menyerang dengan hebat. Kun Beng tentu saja sudah tahu benar akan kelihayan Suhengnya dan akan bahayanya sepasang kipas maut itu, maka sambil melompat mundur dia pun mencabut tombaknya. Memang Pak Loh Sian Siang Kuan Hai mempunyai dua macam keahlian yang membuat namanya terkenal sekali di kalangan Kang O, yakni permainan sepasang kipas maut dan permainan tombak. Sesuai dengan bakat masing-masing, kakek ini menurunkan pelajaran ilmu tombak kepada Kun Beng dan ilmu kipas kepada SWI kiap. Akan tetapi tentu saja walaupun sudah mempunyai keahlian masing-masing, kedua orang muda itu mengenal baik ilmu senjata yang dua macam itu. Pertandingan antara kakak beradik seperguruan ini berjalan hebat luar biasa, akan tetapi masih berat sebelah. SWI kiap menyerang secara lekat dan dengan kemarahan yang meluap-luap. Hatinya terasa sakit sekali melihat Kun Beng yang sudah merusak nama baik adiknya dan kini tidak mau bertanggung jawab untuk membersihkan nama adiknya. Tujuannya hanya satu, membunuh atau terbunuh. Sebaliknya, Kun Beng telah merasa akan kesalahan dan dosanya sehingga hatinya amat bersedih. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila permainan tombaknya tak selihai biasanya, bahkan boleh dibilang agak kalutlah selalu berada di pihak yang terserang dan segera terdesak hebat. Saat yang membuka kesempatan baik bagi SWI kiap tidak disiasiakan dan kipas tangan kirinya telah menotok pundak Kun Beng. Baiknya pemuda ini cepat mengelak sehingga hanya tulang pundaknya saja yang putus, karena apabila mengenai urat nadi, pasti tidak akan langsung tewas. Semenjak tadi SWI ceng memandang pertempuran itu dengan muka pucat. Dia terharu mendengar bahwa Kun Beng amat mencintanya, cocok dengan perasaan hatinya sendiri, akan tetapi dia pun penasaran menyaksikan sifat pengecut dari bekas tunangannya itu. Ketika pertempuran terjadi, dia hanya memandang saja. Akan tetapi melihat Kun Beng terluka, hatinya tidak tega. Betapapun juga harus ia akui bahwa ia mencinta pemuda ini dan tanpa dapat dipertahankan lagi, pada saat melihat Kun Beng terdesak hebat, ia lalu melompat dan pedangnya sudah menangkis kipas SWI kiap. Pemuda ini tertegun, akan tetapi melihat bahwa yang datang adalah SWI ceng, marahnya makin menjadi wanita inilah yang menjadi gara-gara sehingga Kun Beng menolak untuk mengawini adiknya. Tanpa banyak cakap lagi dia segera menyerang SWI ceng dengan pukulan-pukulan maut dari sepasang kipasnya. Akan tetapi sekarang dia menghadapi lawan yang amat tangguh, karena seperti juga dia, SWI ceng amat marah dan melawan dengan sama hebatnya, tidak seperti Kun Beng tadi yang banyak mengalah. Diam-diam Kuancu amat kagum melihat ilmu kipas yang dimainkan oleh SWI kiap. Dari gerakannya, tahulah Kuancu bahwa sepasang kipas itu digunakan dengan dua tenaga yang berlawanan. Kipas kiri lemas dan halus gerakannya, mengandung tenaga in yang mengandalkan lewekang tinggi, sedangkan kipas kanan kasar dan ganas, penuh tenaga yang. Perbedaan yang bertentangan inilah yang biasanya menyukarkan lawan, seakan-akan lawan menghadapi dua orang lawan yang berbeda kepandayan dan tenaganya. Pantas saja bahwa ilmu kipas ini disebutin yang posan dan kehebatannya tak ada keduanya dalam ilmu silat kipas pada masa itu. Akan tetapi SWI ceng bukanlah lawan yang empuk. Gadis ini adalah murid terkasih dari QBWE Coali dan ilmu pedangnya hebat serta ganas. Apalagi kini SWI ceng juga sudah mengeluarkan sabuk merahnya sehingga dengan sepasang senjatanya ini, ia dapat pula mengimbangi senjata lawan. Sabuknya merupakan senjata yang lemas akan tetapi dapat pula dipergunakan untuk menotok jalan darah sehingga amat tepat untuk dipergunakan menghadapi senjata kipas di tangan SWI kiat. Maka pertempuran yang terjadi sekarang lebih seru daripada tadi. Kuan Su menjadi bingung dan juga berduka sekali. Pada saat dia mendapat kenyataan betapa SWI ceng mencinta Kun Beng sehingga kini melupakan sakit hati dan masih mau membantu ketika melihat Kun Beng terancam bahaya, dia merasa sedih sekali. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Kun Beng tidak mau menikah dengan kuilan yang berarti SWI ceng juga tidak akan menikah selamanya, hatinya langsung tertindih perasaan duka dan kecewa yang hebat. Maka kini bingunglah dia. Melihat SWI kiat, dia amat kasihan dan kalau saja SWI kiat tadi membunuh Kun Beng, tentu Kuan Cu takkan mau peduli. Sekarang gak melihat SWI kiat bertempur mati-matian dengan SWI ceng, bagaimana dia harus bertindak? Menghentikan pertempuran dengan SWI ceng, pemuda ini tentu berkukul hendak membunuh Kun Beng, dan SWI ceng pasti akan melindungi Kun Beng dengan mati-matian. Apa akalnya? Sebelum Kuan Cu yang kebingungan karena melihat pertempuran makin menghebat itu dapat mengambil keputusan, tiba-tiba berkelebat sosok bayangan dan terdengar seruan Pak Loh Sian Siang Kuan Hai. Berhenti, tahan senjata. Mendengar suara suhunya ini, SWI kiat cepat-cepat melompat ke belakang dan segera menjatuhkan diri berlutut. Suhu. SWI ceng juga menahan senjatanya, tanpa menghormat namun berdiri tegak. Sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi-api dan ia sama sekali tidak merasa takut biarpun menghadapi kakek yang luar biasa itu. SWI kiat, apa artinya ini? Mengapa kau bertempur melawan Bun Sio Cia murid QBWE co-alitanya kakek itu sambil menyapu keadaan di situ dengan matanya? Melihat Kun Beng berada di situ dan terluka pundaknya, dia makin tidak mengerti. Suhu, Teo Chu bertemu dengan Sute di sini lantas Teo Chu minta pertanggungan jawabnya terhadap Lan Moi. Ketika Sute menolak, Teo Chu berdua lalu bertempur mati-matian. Bagus, manusia macam Kun Beng memang harus dibikin mampus, kata Pak Loh Sian, akan tetapi dalam suaranya terdengar nada sedih. Teo Chu berhasil melukainya, akan tetapi tiba-tiba muncul Bun Sio Cia yang membelanya dan Teo Chu terpaksa melawannya. Pak Loh Sian Siang Kean Hai menoleh kepada SWI Ceng dengan pandangan matlah, terheran-heran, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, sungguh hebat dan patut dipuji kesetiaan Nona Bun. Melihat Bang Sat Kun Beng mengkhianati pertunangannya, dia masih tetap mencinta. Sukar dicari cinta kasih yang demikian besar. Wajah SWI Ceng menjadi merah sekali sampai ke telinganya. Loh Sian Pua, jangan bicara sembarangan. Dia itu bekas tunanganku yang dipilih oleh mendiang ibu, maka melihat dia hendak dibunuh orang dengan alasan dipaksa menikah, tentu saja aku tidak tinggal diam. Pak Loh Sian mengeluarkan jengekan dari hidungnya. Hem, dia itu bukan tunanganku lagi dan dia adalah muridku yang murtad. Urusan antara kami guru dan murid, kau murid QBWE Coali ada sangkut paut apakah? Bila aku mau membunuh muridku sendiri yang berdosa, kau mau apa? Setelah berkata demikian dengan langkah lebar Pak Loh Sian menghampiri Un Beng yang melihat gurunya demikian marah, segera berlutut dengan kepala tunduk. Kun Bengka sudah tahu akan dosamu. Sudah, Suhu. Teocu berdosa besar dan menanti hukuman mati di tangan Suhu. Bangsa terendah. Mengapa kau tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahanmu atas adik Suhengmu? Apabila Teocu menikah dengan adik Suheng, Teocu hanya akan merusak hidupnya dan hidup Teocu sendiri. Di dalam dunia ini hanya dengan satu orang Teocu mau menikah, yakni dengan tunangan Teocu. Kalau tidak, lebih baik Teocu tidak menikah. Kini terserah kepada Suhu memutuskannya. Busuk, busuk sekali. Kalau begitu, mengapa kau merusak Nona Gong Kuilan? Hayo jawab bentak Pak Loh Sian siang ke Anhai dan nada suaranya menunjukkan bahwa tiada pengampunan bagi Kun Beng. Dengan kepala masih tunduk, pemuda itu menjawab lemah. Teocu sudah mengaku dosa, harap Suhu segera menjatuhkan hukuman. Hem, kalau begitu matilah dengan tenang. Pak Loh Sian siang ke Anhai lalu mengangkat kipasnya dan hendak menjatuhkan pukulan kematian kepada muridnya. Tak boleh kau membunuh orang begitu saja. Tiba-tiba Sui Cheng membentak marah dan pedang serta sabuk merahnya bergerak cepat menyerang jalan darah di punggung kakek itu. Terpaksa Pak Loh Sian menunda pukulan kepada muridnya, karena serangan Sui Cheng ini sungguh-sungguh berbahaya sekali. Sambil memutar tubuhnya, kipas yang tadi hendak dipergunakan untuk membunuh Kun Beng, bergerak cepat dan seketika itu juga pedang di tangan Sui Cheng terlempar jauh sementara sabuk sutranya putus menjadi dua. Pergilah dan jangan mencampuri urusan orang lain bentak Pak Loh Sian. Akan tetapi, melihat kenekatan Kun Beng, Sui Cheng tidak tega untuk membiarkan saja pemuda yang dicintanya itu terbunuh. Dia menyerang kakek itu dengan pukulan tangan kanannya. Buk! Tangan Sui Cheng tepat membentur dada Pak Loh Sian, akan tetapi bukan Pak Loh Sian yang reboh, melainkan Sui Cheng sendiri yang terguling dan pergelangan tangannya terlepas sambungannya. Bun Shochia, jangan kau membelaku. Terima kasih banyak atas budimu, dan sampai mati aku orang Siede tak akan melupakanmu, kata Kun Beng terharu. Pak Loh Sian kembali mengangkat kipasnya untuk memukul Kun Beng, akan tetapi baru sampai di tengahnya, tiba-tiba kipasnya tertahanlah terkejut sekali karena merasa bahwa ada sambaran angin dasyat yang memukul ke arah kipas itu sehingga tertahan. Ketika dia menoleh, ternyata bahwa Luku Ancu telah berdiri di hadapannya. Pak Loh Sian terkejut dan tahulah dia bahwa pendekar sakti yang masih muda ini yang telah menahan pukulan kipasnya. Orang muda, biarpun kau telah memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi tidak patut kalau kau mencampuri urusanku dengan muridku sendiri. Apakah kau masih belum mengerti tentang aturan dan kepantasan sebagai seorang gagah? Apakah kau belum mengerti bahwa orang gagah tidak akan mencampuri urusan rumah tangga lain orang? Manusia Jahanam ini adalah muridku sendiri, berarti dia termasuk keluarga ku pula dan aku boleh melakukan apa saja terhadapnya tanpa campur tanganmu. Maaf, Loh Ciampua. Bu Ampua sudah berani turut mencampuri urusan Loh Ciampua karena Bu Ampua sangat kagum terhadap kegagahan dan sepak terjang Loh Ciampua yang seringkali dipuji-puji oleh mendiang suhu. Akan tetapi hari ini tanpa disengaja Bu Ampua akan melihat Loh Ciampua menurunkan tangan kejam pada murid sendiri. Loh Ciampua, Bu Ampua pernah mendengar ujar-ujar emas yang menyatakan bahwa orang yang tidak mencoba untuk memperbaiki kesalahan dalam perilaku hidupnya, dialah orang yang benar-benar salah. Kundeng memang pernah melakukan perbuatan yang salah, akan tetapi dia telah mengakui hal itu dan benar-benar menyesal, maka tidak pantas kalau sampai dihukum mati. Kau tahu apa tentang hati manusia? Seorang manusia yang sudah mandah disesatkan oleh nafsu buruk hanyalah manusia lemah yang selalu akan mengotorkan dunia karena batinnya kurang teguh dan selalu akan menjadi korban nafsu iblis. Dia ini harus mati. Bu Ampua tidak bisa membiarkan saja Loh Ciampua melakukan pembunuhan pada seorang yang sudah bertobat, apalagi murid Loh Ciampua sendiri, bantah kuancu. Bergerak-gerak jenggot Pak Loh Sian yang panjang. Aha, kau sungguh sombong sekali, bocah silu. Kau kepala batu seperti si jembelang bin Sien Kai Gurumu itu. Mari, mari. Kita coba-coba sebentar dan kalau kau dapat menangkan aku, biarlah aku memandangmu kamu memberi ampun kepada anjing ini. Kuan cuma lumbahwa dia tidak dapat mundur lagi. Dia telah bertindak terlalu jauh dan kini terpaksa dia harus melayani kakek ini yang dia tahu memiliki kepandaian tinggi sekali dan tidak boleh dibuat main-main. Akan tetapi apa boleh buat, dia melakukan semua ini sebenarnya bukan karena dia sayang kepada Kun Beng, melainkan karena dia hendak membelah Sui Cheng, atau pendirian gadis ini. Dia tahu akan cinta kasih yang besar dalam hati Sui Cheng terhadap Kun Beng, maka dia merasa sangat berdosa telah memisahkan gadis ini dari tunangannya dan saat ini dia pergunakan untuk menebus dosanya. Ketika Pak Loh Sian mengebutkan kipasnya ke arah mukanya, Kuan Chu cepat melangkah mundur dan mencabut Sulinya. Dia tidak mau mempergunakan pedang karena selain dia tidak mempunyai niat untuk bermusuhan dengan kakek ini, juga senjata kipas kakek itu lebih tepat dihadapi dengan senjata yang lebih halus dan lemas seperti Sulinya itu. Ada pun Pak Loh Sian Siang Kuan Hai, di dalam hati kecilnya memang dia tidak tega untuk menewaskan Kun Beng karena di antara dua orang muridnya Kun Beng lah yang amat disayangnya. Tetapi sebagai seorang gagah, tentu saja dia merasa kurang adil terhadap Sui Kiat kalau dia tidak berbuat seolah-olah hendak membunuh Kun Beng. Kini melihat campur tangannya Kuan Chu, diam-diam dia merasa girang sekali. Tidak saja dia mempunyai alasan kuat untuk membatalkan niatnya membunuh Kun Beng, tapi juga idam-idaman hatinya hari ini akan tercapai. Idam-idaman hati ingin menguji kepandayan pemuda yang aneh ini. Sejak dia menyaksikan sepak terjang Kuan Chu, melihat betapa dengan amat mudahnya pemuda ini menggulingkan tokoh-tokoh besar seperti Hak Ihwi Mo dan Choa Tok Loong, dia merasa kagum bukan main. Ia merasa yakin bahwa pemuda ini tentu sudah mewarisi kepandayan dari kitab Im Yang Butek Chin Keng yang tersohor itu. Maka ingin sekali dia mengukur kepandayan dan tenaga dengan ahli waris kitab itu. Karena tahu bahwa Kuan Chu sudah memiliki kepandayan luar biasa dan bahkan lebih tinggi tingkatnya daripada kepandayannya sendiri, Pak Lo Sian tidak merasa malu-malu atau sungkan-sungkan lagilah segera melakukan serangan dengan hebat, mengeluarkan seluruh tenaganya. Maka bukan main dasyatnya gerakan sepasang kipasnya. Tanpa terasa pula Sui Cheng dan dua orang murid Pak Lo Sian sendiri melangkah mundur untuk menjauhi tempat pertempuran, karena hawak pukulan yang keluar dari sepasang kipas itu terasa menyakitkan kulit muka, sebentar panas lantas sebentar dingin. Yang dingin keluar dari gerakan kipas kiri, yang panas dari kipas kanan. Inilah imbiang posan yang dimainkan oleh seorang ahli yang telah mencapai puncak kesempurnaan ilmu kipas ini. Kuan Chu diam-diam terkejut bukan main. Lihai sekali dewa utara ini, masih lebih lihai daripada Hek Ihwimo kiranya. Biarpun di dalam goa di Pulau Pek Hyo tu terdapat pula lukisan-lukisan tentang orang bersilat yang hampir sama dengan gerakan kakek ini, tapi harusnya akui bahwa gerakan kakek ini jauh lebih aneh dan hebat, sehingga biarpun dia berlaku waspada serta mainkan sulingnya dengan cepat, tetap saja dia terkurung oleh angin pukulan yang bergelombang datangnya dan tidak tentu sifatnya itu. Kalau saja Kuan Chu tidak memiliki tubuh yang sudah penuh dengan tenaga murni atau sinkang yang tinggi, serta tidak mempunyai kewaspadaan sehingga dia dapat menduga tujuan setiap gerakan lawan, tentu dia harus mengakui keunggulan lawan. Dengan mengumpulkan semangat dan mengerahkan seluruh tenaganya, Kuan Chu cepat memainkan sulingnya secara hebat, menurutkan tipu-tipu lihai dari isi pelajaran Im Yang Butek Chin Keng, sedangkan tangan kirinya lalu bergerak-gerak mainkan pekin hoatsut. Dari kaki sampai kejidatnya mengebulkan uap putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pak Losian menahan seruan tertahan saking kagum dan herannya. Kakek ini tahu bahwa pukulan kipasnya tadi disertai tenaga sepenuhnya, tenaga luakang yang sudah dialatih berpuluh tahun. Jaranglah orang dapat menahan sambaran angin pukulan kipas ini, akan tetapi anehnya, ketika angin pukulannya menyambar ke arah jalan darah di tubuh Kuan Chu, hawa itu terpental kembali jika bertemu dengan uap putih itu. Hebat sungguh Im Yang Butek Chin Keng katanya perlahan. Akan tetapi kini Kuan Chu betul-betul memperlihatkan tanduknya. Sulingnya digerakan dengan sepenuh kegesitannya, sehingga jangan kata baru Pak Losian seorang, biarpun dia dikeroyok oleh sepuluh orang Pak Losian, kiranya sepuluh orang ini kepalanya akan pening dan pandangan matanya kabur. Tubuh pemuda ini benar-benar lenyap dari pandangan mata, yang kelihatan hanya uap putih mengebul di sekeliling Pak Losian dan diselingi oleh kelebatan sinar mengkilap dari sulinya. Tak lama kemudian terdengar suara dua kali. Krak! Krak! Pak Losian melompat mundur, tubuhnya terhuyung-huyung serta keningnya penuh-peluh dingin, napasnya terengah-engah. Ketika Sui Cheng, Kun Beng dan S.W.I. Kiat memandang, kakek itu hanya memegang gagang kipas yang sudah wancur. Kuan Chu menjura. Pemuda ini hanya merah mukanya dan dari kepalanya masih saja mengebulua putih, akan tetapi dia tenang dan napasnya biasa saja. Pak Losian lo kiampu benar-benar tidak bernama kosong. Cukup, Pak Losian terengah-engah, tak perlu kau merendahkan diri lagi. Benar-benar hebat. Selama hidupku baru kali ini aku menghadapi lawan seperti kau. Sungguh hebat. Kalau saja yang mengalahkan serta merusak kipas-kipasku ini bukan seorang ahli waris imb yang butek cinkeng, Tentu aku si tua Pak Losian ini akan langsung menghancurkan kepala sendiri. Lo kiampu telah berlaku mengalah, kata Kuan Chu. Pada saat itu, dari jauh terdengar bunyi bergeletar dan hampir berbareng Pak Losian dan Kuan Chu berkata, Kiu Bwe Co Ali datang. Benar saja, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu wanita sakti itu telah berada di situ dengan cambuknya yang menggemparkan dunia Kang O, terayun-ayun di telapak tangannya. Dia melirik ke arah Kuan Chu, lalu berkata kepada Pak Losian. Tua bangka utara, apa yang terjadi dengan kedua kipas mautmu? Terang sekali ucapan ini merupakan ejekan, akan tetapi Pak Losian tertawa bergelak. Hahaha, Kiu Bwe Co Ali. Sudah berpuluh tahun kau tidak berhasil mengalahkan kedua kipasku, sebaliknya aku pun tidak berhasil mengalahkan cambukmu. Akan tetapi, hari ini aku mengaku bahwa ilmu kipasku masih amat rendah dan perlu diperbaiki lagi. Kiu Bwe Co Ali melirik ke arah Kuan Chu dan tiba-tiba ia melihat Sui Cheng ada di situlah tertegun. Tadi ia melihat pertandingan dari jauh dan saking tertariknya ia sampai tidak melihat kehadiran Sui Cheng. Sui Cheng, ada apa kau di tempat inilah melirik pula ke arah Kun Beng dengan mat marah. Kiu Bwe Co Ali, muridmu itulah yang sudah menjadi gara-gara. Aku hendak membunuh muridku yang murtad, namun dia menghalangi sampai-sampai dia berani menyerangku. Akhirnya kejadian itu memancing datangnya Lu Xiaohiab dan rusaknya kedua kipasku. Sui Cheng, kemanakah mukamu? Tidak tahu malu, urusan orang lain kau berani turut bercampur tangan. Tua Bangka Utara mau membunuh muridnya, biarlah jangan kita ikut campur. Hayo, sekarang kau harus pergi bersamaku. Tidak, sutai. Sebelum Pak Losian Lu Xiaohiab pun berjanji tak akan membunuh orang yang sudah menderita batinnya, Teo Chu tidak akan pergi dari sini. Pak Losian kembali tertawa bergelak, dan Kiu Bwe Co Ali marah dan malu bukan mainlah menggerakkan pecutnya dan pecut yang berekor sembilan itu sering tak melayang lantas memukul ke arah sembilan jalan darah di tubuh Sui Cheng. Kau pergi atau tidak bentak wanita sakti itu dengan suara menyeramkan. Sutai, jangan bunuh dia. Tiba-tiba Kun Beng berseru keras dan meloncat ke depan, menghadang antara cambuk dan tubuh Sui Cheng. Oleh karena itu, cambuk ini tidak jadi menuju di tubuh Sui Cheng, melainkan menghantam tubuh Kun Beng. Pemuda ini lantas terpental dan bergulingan sampai lima tombak lebih. Baiknya Kiu Bwe Co Ali tidak mau membunuh murid orang lain dan hanya ingin memberi hajaran saja, maka walaupun tubuhnya sakit-sakit dan terlempar jauh, Kun Beng tidak sampai terluka hebat. Sui Cheng, hayo kita pergi bentak pula Kiu Bwe Co Ali. Sekarang suaranya lebih menyeramkan lagi karena nenek tua ini sudah hampir tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dibantah dan dibangkang oleh muridnya di hadapan orang lain benar-benar merupakan hal yang amat tidak enak dan memalukan. Kuancu berkata, Sui Cheng, kau pergilah. Pak Loh Sian Loh Chiampu sudah berjanji takkan membunuh Kun Beng. Kata-kata ini adalah untuk membujuk supaya Sui Cheng mau pergi karena Kuancu tahu benar bahwa sekali lagi menolak, Sui Cheng pasti akan menerima pukulan yang mungkin akan merenggut nyawanya oleh Kiu Bwe Co Ali. Akan tetapi Sui Cheng benar-benar menggelengkan kepala lagi. Sebelum bertemu dengan Kuilan, aku belum mau pergi. Baru saja kata-kata ini selesai diucapkan, terdengar bunyi camruk menyakitkan telinga. Kuancu melompat dan Pak Loh Sian Siang Kuan Hai berseru kaget. Ternyata bahwa sembilan ekor ujung camruk dari Kiu Bwe Co Ali telah menyambar tepat ketika Sui Cheng menyatakan penolakannya untuk pergi tadi. Akan tetapi Kuancu cepat melompat menghadang di jalan hingga ujung-ujung camruk itu bukan menyambar pada Sui Cheng, melainkan ketubuhnya seperti yang telah dilakukan oleh Kun Beng tadi. Akan tetapi kalau gerakan Kun Beng tadi masih bisa dilihat oleh Kiu Bwe Co Ali sehingga nenek ini keburu mengubah arah cambuknya, adalah gerakan Kuancu sekarang begitu cepatnya, maka nenek itu tidak keburu lagi menahan pukulannya. Sembilan cambuk itu melayang dan menghajar sembilan jalan darah kematian di tubuh Kuancu. Karena inilah Pak Losian Siang Kuan Hai berseru kagetlah maklum bahwa pukulan yang dilakukan oleh Kiu Bwe Co Ali ini adalah jurus yang paling berbahaya dari ilmu pecutnya dan tidak seorang pun tokoh persilatan di dunia ini yang berani menerima serangan jurus ini yang diakenal sebagai jurus Kiu Co atau At Beng, sembilan ular pencabut nyawa. Bahkan Kiu Bwe Co Ali sendiri juga terkejut. Akan tetapi dia tidak dapat menarik kembali sambaran sembilan ujung cambuk itu, dia hanya dapat mengurangi tenaganya sehingga hanya dua pertiga tenaganya saja yang tersalur di ujung senjatanya yang lihai. Akan tetapi seruan kaget Pak Losian berubah menjadi seruan tertahan saking herannya, demikian pula Kiu Bwe Co Ali menjadi pucat setelah sembilan ujung cambuk itu tiba di tubuh Kuancu, ternyata tidak berakibat apa-apa. Kuancu tetap tersenyum saja seakan-akan serangan hebat ini tidak terasa sama sekali olehnya. Padahal, secara diam-diam Kuancu tadi sudah mengerahkan seluruh tenaga dan singkangnya yang telah menjadi satu dengan perasaannya, otomatis menolak tenaga pukulan ini dan dia menambah perisai tubuhnya dengan pengerahan ilmu menutup jalan darah dan mengumpulkan hawa murni yang terasa hangat mengelilingi seluruh tubuh secara cepat sekali. Namun, tetap saja dia merasa kulit tubuh di mana cambuk itu tiba, panas-panas. Terima kasih atas petunjuk sutai, kata Kuancu sambil menjura dan membungkukan tubuhnya. Gerakan ini amat diperlukan karena dengan membungkuk, dia bisa menggerakkan tubuh dan singkangnya berjalan lebih cepat untuk mengusir bekas-bekas pukulan yang betapapun juga akan mendatangkan bahaya kalau tidak segera dilenyapkan. Sampai lama Kiu Bwe Coali membelalakan matanya. Belum pernah dia mengalami hal sehebat ini. Pukulan dengan jurus Kiu Coat Toat Beng diterima tanpa berkejap mata oleh pemuda ini. Sudahlah, aku sudah tua dan tak tahu malu. Lu si cu, lain kali bila aku masih hidup, aku hendak mencoba kelihayanmu sekali lagi katanya sambil menggerakkan kedua kaki dan lenyaplah wanita sakti itu dari situ. Kuan Chu menarik napas panjang. Hem, apakah artinya semua keributan ini? Orang yang dicurangi dan yang paling menderita dalam urusan ini adalah Nona Gou Kui Lan. Orang-orang berlancang hendak mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya padanya. Benar-benar tidak adil. Kata-kata ini menyadarkan Pak Losian Siang Kuan Hai. Memang tepat sekali ucapan ini. Mereka ribut-ribut karena Kun Beng telah melakukan hal yang amat tidak baik terhadap diri Gou Kui Lan dan kini orang ramai-ramai datang untuk menghukum Kun Beng tanpa bertanya kepada Nona Kui Lan sama sekali. Mari kita temui dia di dalam kata Pak Losian Siang Kuan Hai. Semua orang mengikutinya masuk ke dalam kuil yang amat besar itu. Keadaan kuil sunyi saja dan pintu depan yang amat kuat dan tebal itu sukar sekali dibuka, agaknya dipalangi dari dalam. Tapi, dengan sekali dorong saja Pak Losian berhasil mematahkan palangnya di sebelah dalam sehingga pintu pun terbuka. Semua orang tertegur dan berdiri di ambang pintu, tidak bergerak seperti patung. Kalau di luarnya sunyi saja, di sebelah dalam kuil itu penuh orang. Sedikitnya ada 300 orang terbaring di situ, orang-orang yang terluka dalam peperangan melawan penjajah. Beberapa orang perawat sibuk sekali melayani mereka ini, dan di antara mereka yang paling sibuk adalah Goulian Sutaidan. Gou Kui Lan. Akan tetapi, ketika melihat Kui Lan, terdengar seruan dari mulut S.W.I. Kiat. Lan Wai tanda seru. Nona itu menengok. Dia telah menjadi seorang Nikou muda, pendeta wanita, berkepala gundul. Melihat kakaknya, dia tersenyum. Akan tetapi mukanya berubah ketika ia melihat Kun Beng berada pula di situ. Kui Lan, mengapa kau telah menjadi Nikou? Apa maksudmu? Teriak S.W.I. Kiat sambil berlari menghampiri adiknya. Aku datang untuk mengusahakan pernikahanmu dengan Kun Beng. Merah wajah Nikou muda itu, akan tetapi bibirnya tetap tersenyum penuh kesabaran dan ketenangan. Husih. Kiat Kou, omongan apa yang kau ucapkan itu? Lihatlah baik-baik, aku adalah seorang Nikou. Bagaimana kau bisa bicara tentang pernikahan? S.W.I. Kiat merasa ditampar mukanya, dia tak dapat menjawab dan menjadi bingung. Juga Kun Beng merasa terharu sekali. Penglihatan ini menikam ulu hatinya dan dia merasa betapa dosanya makin besar. Ia tahu bahwa masuknya kuilan menjadi Nikou adalah karena perbuatannya. Dua titik air matel tak terasa lagi turun membasai pipinya. Sui Cheng bergebar. Kemarahannya terhadap kuilan lenyap seketika, terganti oleh rasa kasihan. Adapun Kuancu memandang dengan penuh kekaguman. Di dalam kesunyian ini, terdengar kuilan berkata, suaranya lantang dan biasa saja, penuh kesabaran. Kiat ko, kuilan yang dahulu sudah mati. Yang ada sekarang adalah kuilan Nikou murid engkelian sutai. Tidak ada urusan sesuatu antara pini, aku, dengan detai hiap atau siapapun juga. Adikku teriak S.W.I. Kiat. Kiat ko, aku sudah bersumpah menjadi orang beribadat, aku melupakan kehidupan lalu. Sudahlah, harap Cui sekalian suka keluar dan jangan mengganggu orang-orang yang menderita luka, mereka ini adalah para pejuang rakyat, dan tiba-tiba dari luar menerobos masuk beberapa orang laki-laki yang membawa senjata. Mereka ini adalah para prajurit pejuang rakyat yang cepat berkata, Engkelian sutai, celaka. Pasukan kita terpukul hancur dan sebarisan musluh menuju ke sini. Mereka sudah mendengar bahwa kawan-kawan yang terluka berada di sini. Seorang di antara mereka menyembung. Kita harus segera membawa kawan-kawan ini pergi dari sini, pertahanan sudah bobol dan kawan-kawan ini tentu akan menjadi korban semua. Tiba-tiba Kuancu berkata nyaring, Pak Loh Sian Loh Ciampul, Kun Beng, S.W.I. Kiat dan Sui Cheng. Kita semua harus malu. Rakyat berjuang melawan penjajah, bahkan Nonago sendiri membaktikan diri untuk membantu bangsa yang tertindas, sebaliknya kita semua ribut-ribut urusan tepek-benek. Dalam menghadapi bahaya bagi bangsa, urusan pribadi harus dilupakan, hayo kita gempur musuh. Kata-kata ini bagai aliran listrik menggetarkan jiwa kepahlawanan dalam diri orang-orang gagah itu. Pak Loh Sian berseru nyaring. Mana musuh akan kuhancurkan kepalanya? Beramai-ramai mereka lalu lari bersama para prajurit pejuang itu yang menjadi petunjuk jalan. Benar saja, di tengah jalan mereka bertemu dengan puluhan pejuang yang melarikan diri, dikejar oleh barisan musuh yang lebih besar jumlahnya. Banyak di antara mereka yang terluka. Pak Loh Sian segera memimpin mereka dan mengatur pertahanan. Teriakan disertai sorak-sorai musuh sudah terdengar dekat. Pak Loh Sian mengatur kawan-kawan pejuang supaya bersembunyi di balik pohon-pohon, menghadang di dalam hutan. Ketika barisan musuh yang terdiri dari 200 orang lebih itu tiba, Pak Loh Sian memberi aba-aba dan menyerbulah mereka, menghantam musuh. Kuancu, Kun Beng, SW Ikyat dan Sui Cheng mengamuk hebat. Tiap kali senjata mereka bergerak, tentu ada seorang serdadu penjajah roboh tak bermiawa lagi. Biarpun kepandayan Kuancu lebih tinggi daripada Pak Loh Sian, namun sepak terang pemuda ini tidak sehebat Pak Loh Sian, karena di dalam hatinya Kuancu penuh welas asih dan dia tidak tega menyebarkan maut, biarpun kepada musuh bangsanya. Maka dia hanya menotok dan merobohkan mereka tanpa merampas nyawanya. Sebaliknya, Pak Loh Sian benar-benar hebat. Sepasang kipasnya sudah rusak oleh Kuancu dan kini ujung lengan bajunya menyambar laksana sepasang kupu-kupu. Akan tetapi jangankan sampai terkena ujung lengan baju ini, baru terkena sambaran anginnya saja, para musuh terlempar dengan mat mendelik dan napas putus. Para pejuang yang mendapat bantuan lima orang sakti ini terbangun semangatnya dan mereka juga turut mengamuk, bahkan yang sudah terluka masih ikut pula menghantam musuh. Sebentar saja, lebih separuh jumlah musuh sudah roboh malang melintang dan bertumpang tinggi. Sebagian lagi segera melarikan diri dengan muka pucat, tidak tahan menghadapi para pendekar itu. Akibat terbangun semangatnya oleh Gou Kui Lan yang membaktikan dirinya untuk Nusa Bangsa, Pak Losian dan empat orang muda itu tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka bahkan menunda keperluan lainnya dan semenjak saat itu, Pak Losian terkenal sebagai pemimpin pejuang yang amat disegani. Mereka segera menggabungkan diri dengan para pejuang lain untuk membasmi barisan-barisan Kaisar. Berkat perlawanan pejuang rakyat yang gagah perkasa, akhirnya tumbanglah kekuasaan penjajah. Kaisar Sicung, yakni pengganti Kaisar Sincong, juga mengerahkan barisan dan dengan bantuan suku bangsa Uighur, akhirnya dapat merebut kembali kota raja dan mengusir penjajah. Beberapa tahun kemudian, bangsa Tartar hanya merupakan kelompok kecil yang cerai-berai dan melakukan kekacauan yang tidak berarti di sana-sini. Sesudah melakukan tugas membantu perjuangan rakyat beberapa tahun lamanya, para orang gagah yang tidak gugur dalam peperangan kembali lagi ke tempat masing-masing, termasuk Pak Losian yang mengajak SWI Kiat kembali ke utara. Kun Beng yang mendapat pukulan batin hebat karena peristiwa dengan Gou Kui Lan, melenyapkan diri, agaknya untuk menebus dosa. SWI Ceng lalu menyusul gurunya, QBWE Chow Ali untuk memperdalam ilmu silatnya serta mempelajari kebatinan. Hatinya masih terluka dan dia masih menderita patah hati serta duka, mengandung cinta kasih yang tidak tercapai. Bagaimana dengan Kuan Chu, pendekar sakti itu? Pemuda ini menderita batinnya. Cinta kasihnya terhadap SWI Ceng mengalami kegagalan, membuat dia makin merasa jemuh terhadap kehidupan. Meskipun usianya baru 24 tahun, namun dia seperti seorang yang jauh lebih tua. Namun, semangat membalas dendam masih terkandung dalam hatinya, terhadapan Kai Seng, musuh besar yang tinggal satu-satunya itu. Oleh karena itu, setelah peperangan selesai dan pemerintah Teng berdiri kembali, Kuan Chu lalu mulai melakukan perjalanan untuk mencari musuh besarnya ini. Akhirnya dia mendapat berita bahwa An Kai Seng tinggal di kota An Keng di Provinsi An Hui. Segera dia menuju ke selatan untuk mencari musuh besarnya ini. Kota An Keng terletak di tepi sungai Yang Cek Yang dan merupakan kota yang besar dan ramai. An Kai Seng tinggal di kota besar ini bersama istrinya dan tetap menggunakan nama Tan Kai Seng. Tak seorang pun pernah mengira bahwa Tan Kai Seng ini adalah cucu dari An Lusan, si pemberontak yang sudah mendatangkan banyak sekali malapetaka kepada rakyat jelata. Setelah mengetahui bahwa musuh besarnya, yakni Lu Kuan Chu yang amat liai, begitu menghendaki nyawanya, An Kai Seng beserta istrinya telah memperdalam ilmu silatnya sehingga kepandainya jauh lebih maju kalau dibandingkan dengan dahulu ketika dia bertemu dengan Kuan Chu. Istrinya bahkan kembali belajar dari gurunya, yakni Lu Wikong Nikou, sedangkan An Kai Seng belajar dari beberapa orang guru silat yang pandai. Tidak demikian saja, bahkan An Kai Seng yang kaya raya itu kini mendatangkan banyak jago-jago silat untuk menjadi pengawalnya dan menjaga keselamatannya. Juga Lu Wikong Nikou kini ditarik olehnya dan tinggal di kota Angkeng. Di samping Lu Wikong Nikou, masih ada tiga orang lagi yang dihia amat andalkan, yakni tiga jago yang disebut Sintu Sengeng, tiga orang gagah bergolok sakti. Mereka ini adalah murid-murid Siaulim Si yang diusir dari partai itu karena melanggar peraturan. Dengan pandainya mereka dapat menyelundup ke Gobisan dan menjadi murid partai Gobipai pula, akan tetapi lagi-lagi mereka diusir karena memang mereka bukan orang baik-baik. Akan tetapi, sesudah menerima pelajaran ilmu silat dari kedua partai ini, ditambah pula dengan pengalaman-pengalaman mereka dan pergaulan mereka dengan kaum Hektu, penjahat, kepandaian tiga orang ini benar-benar amat lihai. Yang tertua bemama angpian dan berjuluk itu Cilan, setangkai bunga Cilan, seorang jai hawe acat, penjahat pemetik bunga, yang ditakuti orang. Tiap kali melakukan perbuatan terkutuk, dia selalu meninggalkan sebatang Cilan Piau, yakni semacam senjata rahasia berbentuk bunga Cilan, maka dia mendapat nama julukan itu Cilan. Orang kedua bernama Yap Ki, seorang ahli memergunakan racun sehingga dijuluki Tok Ong, Raja Racun, sedangkan orang ketiga adalah adiknya sendiri bernama Yapek yang paling melihat ilmu goloknya di antara dua orang kawannya. Tiga orang penjahat ini dengan menggabungkan ilmu silat Syaulim Si dan Godi, dapat menciptakan ilmu golok yang kemudian mereka namakan Sin Sem Tuhiap, ilmu golok tiga serangkai yang sakti, nama yang benar-benar menggambarkan betapa sombong adanya tiga orang ini. Akan tetapi, memang ilmu golok mereka jarang ada yang dapat menandingi dan hal ini membuat mereka makin sombong dan tinggi hati. Hanya dengan harta bendanya yang banyak serta senyum dan lirikan Matu Iwito Anyo yang menggiurkan, maka Angkai Seng baru berhasil menarik ketiga orang ini menjadi sahabatnya atau lebih tepat disebut pengawal pribadinya. Ia juga maklum bahwa antara istrinya dan itu Cilan Angkian yang berwajah tampan adat terjalin hubungan yang tidak seharusnya, akan tetapi Angkai Seng hanya dapat mengelus dada saja. Kepandaian istrinya lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri, sedangkan Angkian juga mempunyai kepandaian yang tidak mampu dilawannya. Apalagi Angkian bersama kawan-kawannya merupakan pelindung-pelindungnya, maka dia merasa bahwa menjaga keselamatan diri sendiri lebih penting daripada kebahagiaan rumah tangganya. Karena itu dia tidak mempedulikan lagi kepada istrinya, bahkan ditemani oleh kawan-kawannya ini, dia mulai mencari hiburan di luar dan memelihara banyak selir di luaran. Selain melakukan penjagaan yang sangat kuat di rumahnya, juga di kota Angkeng dan di sekitarnya, dia melepas banyak kaki tangan untuk menyelidiki kalau-kalau ada datang kewancung musuh besarnya. Akan tetapi sampai beberapa tahun tidak ada kabar ceritanya tentang diri kuancu. Paling akhir dia mendengar bahwa musuhnya itu membantu kaum pejuang, maka dia menganggap bahwa pemuda itu tentu telah gugur dalam peperangan. Hatinya mulai lega dan tenang. Akan tetapi, alangkah terkejut hatinya ketika pada suatu hari dia mendapatkan kabar dari pengurus Hotel Lyokan yang menjadi kaki tangannya pula bahwa di hotel itu telah datang seorang pemuda yang mengaku bernama Lu Kuancu. Kalau ada geledek menyambar pada waktu tengah hari, Kai Seng agaknya takkan sekaget itu. Cepat dia mengumpulkan jago-jagonya dan mengadakan perundingan. Belum tentu kalau yang datang itu adalah musuh besarmu, Tan Wang Wei, kata angkian menghibur. Sebaiknya kita semua pergi ke hotel itu dan kau melihat sendiri apakah dia betul-betul musuh besarmu itu. Kalau ternyata betul, tak usah banyak ribut lagi kita terus membunuhnya, memang angkian amat sombong dan memandang rendah pada musuh besar majikannya ini. Tak bisa, tak bisa kata Kai Seng yang sudah ketakutan. Kalau benar dia Lu Kuancu, begitu melihat aku, tentu dia akan menyerangku. Takut apa? Kita membawa kawan-kawan dan tak mungkin dia dapat mengalahkan kita, kata Yop Ki. Tidak tepat, lagi-lagi Kai Seng mencela, lebih baik lekas panggil Kuas Yan Seng. Yang disebut Kuas Yan Seng adalah seorang kaki tangannya yang selalu berpakaian mirip seperti sastrawan, dan memang betul ia merupakan seorang terpelajar yang terkenal ahli dalam melukis. Kalau melihat sesuatu, dia dapat melukisnya cepat dan cocok sekali. Selain kepandaian ini, dia pun mengerti ilmu silat cukup tinggi sehingga di kotaan Kengdia dijuluki Bunbu Siang Pit. Senjatanya adalah Siang Pit, sepasang pit, yang tidak saja lihai kalau digunakan untuk menggambar, akan tetapi juga lihai kalau dimainkan sebagai senjata. Orang Sikwa ini dipanggil dan segera mendapat tugas untuk menyelidiki pemuda di Hotel Lyokan yang demamalu Kuancu itu. Kuas Yan Seng menerima tugas ini dengan senyum menyeringai, karena tiap kali mendapat tugas dari hartawan Sitan ini, selalu dia akan pulang dengan kantong penuh awang. Pemuda yang datang di Hotel Lyokan itu memang benar Lu Kuancu. Biarpun pemuda ini dapat menduga bahwa tentu di kota ini An Keng Seng mempunyai banyak kaki tangan dan matemata, namun dia sengaja menuliskan nama asli di buku tamu. Apa yang dia takutkan? Pemuda ini merasa yakin akan kepandainya sendiri dan dia sudah merasa pasti bahwa betapapun juga akhirnya dia akan berhadapan muka dengan musuh besarnya. Sesudah membersihkan diri, dia segera pergi ke rumah makan untuk makan siang. Seperti juga di Hotel Lyokan, di rumah makan itu terdapat banyak pelayan yang amat memperhatikan dia. Dengan pandangan matanya yang sudah awas itu, Kuancu dapat membedakan perhatian orang biasa dan perhatian orang yang mengandung maksud tertentu. Akan tetapi dia pura-pura tidak melihat dan makan dengan tenang, sungguh pun dia amat berhati-hati dan mencoba setiap masakan lebih dulu, menjaga kalau-kalau pihak musuh menaruh racun. Di dalam rumah makan itu hanya ada beberapa orang tamu yang makan siang. Akan tetapi di antara mereka, hanya seorang yang menarik perhatian Kuancu dan diam-diam dia mengawasi gerak-gerik orang ini. Lah melihat orang ini sebagai seorang sastrawan dan biarpun orang itu kelihatan makan minum seorang diri, namun dia tahu bahwa orang itu amat memperhatikannya. Tiba-tiba dia melihat orang itu mencorat-corat sehelai kertas dengan pitnya. Melihat pit itu, makin besar kecurigaan hati Kuancu. Pit itu gagangnya terbuat daripada kuningan dan lebih tepat kalau dipergunakan sebagai senjata. Akan tetapi Kuancu pura-pura tidak melihatnya dan mempercepat makannya. Setelah beres membayar, dia lalu keluar. Akan tetapi pada saat dia sengaja lewat di dekat meja sastrawan itu dan melirik ke atas mejanya, dia menjadi terkejut dan heran sebab biarpun orang itu cepat-cepat menutupi kertas yang dicoret-coretnya, tapi sekelebatan dia masih sempat melihat bahwa di atas kertas itu tergambar wajahnya sendiri. Namun Kuancu dapat menekan perasaannya dan cepat melangkah keluar. Dia segera menyelinap dan bersembunyi di tempat yang agak jauh sambil memasang mata. Apakah kehendak sastrawan itu yang dapat menggambar mukanya demikian cepat dan demikian cocok? Terima kasih telah menonton!